Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI adalah unit ekselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi budang, dan pasar lewat. Ketiga pilar tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan daya saing sektor perdagangan yang dapat mendukung stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor. Ingin tahu selengkapnya? Kunjungi website kami di www.bapepti.go.id Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BAPEPTI, Kementerian Perdagangan. Ya, Bersama masih di Speak After Lunch dan kita masih membahas prospek perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Saya langsung ke Pak Lamong, ini terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia selain menentukan harga timah sendiri? Ya, supaya Indonesia negara lebih penting di determinasi harga dunia, perlu ada pasar sempurna. Untuk itu perlu koneksi kuat di antara pasar fisik, pasar keuangan. Nama koneksi itu sistem resik gudang. Karena itu, Bapepti juga bekerja tentang resik gudang. Kami akan mulai dengan gudang di PLB untuk timah. Dan dengan gudang itu, sekarang bisa mulai dengan kontrak berjangka itu untuk timah. Begitu, semua timah yang sekarang disimpan di Singapura, saya harap di masa depan akan disimpan di Indonesia. Baik, ini ada harapan-harapan begitu ya, penting yang bisa diwujudkan Indonesia ke depannya. Nah, kalau kita lihat, tentunya disini sudah mulai mengundang perhatian dari masyarakat seuntuk berinvestasi di komoditas ini. Nah, apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebelum akhirnya terjun berinvestasi di bidang ini? Baik, disitu mungkin ada dua tips ya. Jadi, dari pihak investor itu harus ada pengetahuan mengenai risiko dan mengenai benefit-nya. Ini penting? Benefit dan risiko? Iya, karena there is no gain without pain. Oke, jadi ada risiko, disitu ada return juga. Nah, disini pengetahuan mengenai berinvestasi itu menjadi penting bagi si pihak calon investor. Dan yang kedua, itu tipsnya adalah bagaimana dia bisa memilih broker atau pialang yang memang benar-benar bisa dihandalkan dan bisa memberikan pengetahuan juga. Dan secara administrasi dan legal itu bisa cukup legit. Dan itu mereka tidak ada isu mengenai pelanggaran-pelanggaran. Baik, menarik di poin yang sebelumnya terkait dengan benefit dan juga risikonya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi secara umum risiko untuk berinvestasi di kontrak berjangka atau futures itu tentunya dari risk profile itu jauh lebih tinggi daripada instrumen-instrumen di efek seperti saham, reksadana, dan deposito. Jadi, berhubungan dengan pengetahuan, ini juga harus ada risk profiling. Risk profiling dari calon investor itu harus dilakukan dengan prinsip know your customer oleh si pihak pialang sehingga ada kesesuaian antara produk yang mereka akan invest dananya dengan kemampuan mereka menerima risiko. Baik. Dan benefitnya? Benefitnya. Nah, di sini kalau mereka melakukan investasi dengan disiplin, dengan pengetahuan yang mencukupi, tentunya mereka bisa melakukan mitigasi risiko sesuai dengan ekspektasi rate of return yang mereka harapkan. Baik. Dan ini sesuai dengan prosedur berinvestasinya ini, saya pernah dengar istilah 7P. Bungi Pak Pantas bisa menjelaskan, Pak. Baik. P yang pertama? P yang pertama di dalam perdagangan berjangkai itu memang kita sebutkan itu 7P, karena ada kelas-kelas yang harus diperhatikan oleh calon nasabah. P yang pertama itu periksa dulu apakah perusahaan itu sudah dapat izin dari Bapak PIPI atau tidak. Pantang percaya dulu begitu ya, periksa dulu ya. Jadi banyak yang seperti yang disampaikan tadi itu perusahaan-perusahaan yang dikatakan melakukan kegiatan perdagangan berjangkai tapi belum mendapat izin. Baik. Pastikan dulu izinnya. Pastikan dulu apakah sudah dapat izin atau belum. Itu BP yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, jangan percaya cepat kepada janji-janji yang menguntungkan. Jadi perhatikan dulu apakah waktu dia memberikan penjelasan-penjelasan itu banyak yang disampaikan hanya keuntungan-keuntungan semata. Resikonya tidak dijelaskan. Yang disampaikan tadi itu, di dalam kegiatan perdagangan berjangkai itu yang dikatakan ada high risk, high return. Jadi harus seimbang informasinya bahwa di dalam industri perdagangan berjangkai itu juga ada yang untung, ada yang rugi. Jadi kalau ada di prospek orang terhadap seseorang dengan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan itu perlu hati-hati. Baik, P yang ketiga? P yang ketiga itu dikatakan pelajari bagaimana tata cara bertransaksi. Jadi nasabah itu khususnya untuk perdagangan berjangkai itu karena ini masih baru, masih awam seperti yang kita sampaikan tadi itu beda bertransaksi di pasar fisik yang kelihatan barangnya dengan pasar berjangkai yang diperdagangkan itu kontraknya. Nah untuk itu harus diketahui dulu bagaimana tata cara bertransaksi. Baik, P yang keempat? P yang keempat itu pelajari kontrak berjangkai yang diperdagangkan. Jadi banyak juga kontrak-kontrak yang sekarang ini belum dikita setujui karena setiap kontrak itu harus mendapat persetujuan dari Bapak Pepti untuk bisa diperdagangkan. Lagi-lagi harus lebih teliti. Harus lebih teliti. P yang kelima Pak? P yang kelima itu perhatikan wakil pialangnya. Apakah wakil pialangnya itu sudah mendapat izin juga? Jadi perusahaan dapat izin, orang yang melakukan fungsi kepialangan itu juga harus dapat izin orangnya. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Yuvi tadi di prospek sama orang, Mbak Yuvi juga tanya. Sudah dapat izin belum Bapak? Ada izin nggak? Ada izin sebagai wakil pialang nggak? Nah ditanya dulu. P yang keempat? Kalau P yang keempat itu perhatikan dokumen-dokumen yang disampaikan. Apakah dokumen itu betul-betul sudah disetujui oleh Bapak Pepti. Termasuk pemberitahuan adanya risiko. Dan terakhir P yang ke tujuh? P yang ke tujuh itu tadi sudah disampaikan itu pelajari apakah di dalam perdagangan berjangkai itu disampaikan di sana keuntungan dan risiko yang dihadapi. Seperti yang disampaikan tadi itu harus ada balansnya, kesimbangannya untuk itu. Itulah makanya kita sebutkan kalau mau menjadi nasabah atau mau melakukan transaksi di industri perang berjangka, perhatikan tujuh P. Baik, ini tujuh P sangat penting sekali khususnya untuk saya dan juga pemirsa di rumah yang mungkin saat ini ingin mulai bertransaksi begitu ya. Dan juga berinvestasi di komoditas ini. Dan kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa ke website mana Pak? Ke website-nya Bapepti www.bapepti.go.id Baik, terima kasih sekali Pak Pantas, Pak Tumpal dan juga Pak Lamong sudah dirisi dan menjelaskan kepada kita semua. Pemirsa itu tadi speak after lunch dengan tema yang kita bahas hari ini dan semoga ini bermanfaat untuk Anda ya. Dan bagi Anda yang ingin bertransaksi segera lakukan tapi lagi-lagi harus tujuh P. Kita harus tahu betul begitu apa yang ada di dalamnya. Demikian saya Yulvri Nesa dan teman-teman saya yang bertugas papit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.